Hai semuanya, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ESP Cooking Masak Asik Di video kali ini, aku mau berbagi resep yaitu sambal pete Ini membuatnya sangat mudah sekali ya teman-teman Dan juga rasanya enak pas dijadikan perlu masakan sehari-hari Untuk gimana cara memasaknya, simak terus videonya ya Langkah pertama, siapkan bahan-bahan yang diperlukan Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe ya Peteh, 5 papan Cabai merah, 15 buah Cabai rawit besar, 8 buah Bawang merah, 5 siung Bawang putih, 4 siung Terasi, 1 buah Tomat, 1 buah Kemudian lanjut, kita buat bumbu halusnya Yang pertama, masukkan cabai merah Cabai rawit besar Bawang merah Bawang putih Air secukupnya Selanjutnya, semua bumbu kita blender hingga halus ya Kemudian, kita mulai masak Yang pertama, panaskan minyak 5 sendok makan Setelah panas, tumis bumbu hingga harum dan matang Aduk-aduk Kemudian, tambahkan garam Gula pasir Dan kaldu jamur Lalu, jangan lupa Tambahkan terasinya ya Dan ini, kita tunggu Sampai bumbunya Matang Dan tidak langu Baru setelah itu Kita masukkan Peteh yang sudah dicuci bersih Dan ini, saya tambahkan air lagi Secukupnya Karena dirasa masih kurang air Dan alhamdulillah Sambal petenya sudah mulai matang Dan jangan lupa Cicipi rasa Jika ada yang kurang Bisa ditambahkan ya Taraaa Alhamdulillah Sambal petenya sudah jadi teman-teman Lihat Rasanya enak Dan pas dijadikan menu makan siang hari ini Selamat mencoba resepnya ya Dan terima kasih juga Buat teman-teman Yang sudah menonton video ini Sampai habis Jika resep ini bermanfaat Jangan lupa Untuk di like Comment Share Dan subscribe ya Sampai jumpa kembali Di video selanjutnya Dadah Wassalamualaikum Ciao selamat menikmati